Istimewaan orang yang istighfar itu apa? Allah tidak akan menghadap orang yang masih terus memohon ampun kepada Allah Allah tidak akan menghadap mereka, mereka itu siapa? Manusia, sedangkan mereka memohon ampun kepada Allah Ini kalau kita lihat ayat ini dua-duanya insya Allah sudah terpenuhi syarat itu Untuk kita semuanya Karena Allah menyatakan, Allah sekali-kali tidak akan menghadap mereka Selama engkau, wahai Nabi, ada dalam hati mereka Nah berarti apa? Kita ini umat Nabi Muhammad SAW Dalam hati kita, dalam ikra lesan kita Paling tidak satu hari kita akan tahiyyat itu membaca syahadat Berarti itu berikra yang merupakan untuk Pembenaran yang dalam hati kita, kita ucapkan dalam lesan Kita mengakui bahwa Nabi kita Muhammad SAW seorang utusan Allah Maka Allah tidak akan menghadap kita Juga gitu apa? Allah juga tidak akan menghadap, menghukum Kalau kita mohon ampun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya